Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Skystroid Halo, nah di video kali ini aku akan membagikan script lagi yaitu adalah script dari GameBlockStreet Nah jadi buat teman-teman yang mau scriptnya, selanjutnya kalian bisa langsung aja klik linknya di deskripsi ya teman-teman ya Caranya mudah cukup di klik aja nanti bakal diarahin kalaman selanjutnya lalu tinggal klik copy Nah nanti kalau kalian udah klik copy, selanjutnya kalian bisa langsung di aplikasinya lalu tinggal kalian jalanin Nanti kurang lebih itu tampilannya bakalan kayak gini teman-teman ya Jadi ini scriptnya punya tersuut teman-teman ya, versi lainnya punya mereka Dan ini yang masih versi beta ya, jadi kalau misalnya kalian lihat Di sini tuh ada stop twin, tapi di sini tuh di belakangnya kayak ada toggle-nya gitu ya Tuh kalau kalian lihat ya, tapi gak tau juga ya, itu belum ada intinya kalau misalnya kalian mau buka tutup Masih belum bisa gitu ya, jadi masih ini tuh stop twin gitu ya, jadi bukan buat buka tutup ini ya Langsung aja kita coba lihat di tab infonya tampilannya kayak gini, kosong masih bener ya Karena ini masih beta juga ya, nanti kalau mungkin udah full release bakal kusokis lagi bener Di bagian mainnya, kalau kalian lihat Di sini ada kayak semacam setting-setting gitu ya, jadi kalau misalnya kalian mau setting apa bisa lewat sini dulu nih Tapi kalau misalnya mau langsung skip juga gak apa-apa, langsung masuk ke bagian farm aja Kalian bisa pilih ya di sini nih Fast take delay-nya bisa pakai 1, bisa pakai 2, tapi rekomend pastinya 0,2 ya, biar agak lambat dikit ya Untuk attack aura juga kalau kalian mau aktifin silahkan, tapi kalau buat auto farm gak perlu sih Bisa skip aja tuh ya, terus kalau udah kalian bisa pilih di bagian sininya mau weaponnya apa Kalau udah pilih weapon, terus di sini bisa pilih mau kayak prince, bond, atau level ya Karena mau leveling tinggal pilih level, kalau udah tinggal klik farm tuh ya Ini suka reflect gak sengaja mau ngeklik gitu tuh ya Nah tuh, kalian bisa lihat ya, attack-nya sih udah bagus pakai 0,2 Terus dia itu ada sistem gerak-gerak gini ya, atau kayak ngetuin-ngetuin gitu ya Gak tau fungsinya buat apa, tapi dia ngetuin-ngetuin gitu ya Kalau misalnya kalian mau pakai, bisa dicobain aja Tapi kalau misalnya kalian yang gak suka, ada twin-twinnya gitu, bisa pakai script lainnya ya Terus di bagian sininya juga ada double quest, kalau kalian mau pakai ya Jadi nanti questnya ganti-gantian, kayak yang sebelah sini dulu, terus nanti quest yang sebelahnya, itu juga bisa tuh ya Di sini juga ada claim bond sama kayak prince quest, kalau kalian mau ya bisa diaktifin Terus ini ada mastery, kita coba cek gun mastery-nya gimana tuh ya Kita coba langsung aja klik, jalanin tuh ya Untuk gun mastery-nya kayaknya dia juga masih belum bisa ya Jadi kalau udah aku klik ini di sini ya, tapi dia tetap gak jalan Terus kita cobain aja langsung ke yang freak-nya, gimana Atau mungkin dia harus sambil ngefarm ya, karena ada beberapa script yang kayak gitu juga Kita coba sambil jalanin farm-nya ya Nah dia udah berhenti ya, jadi di gunnya udah bisa, tapi dia belum bisa ngeskill-ngeskill gitu ya Kita cobain dulu di bagian freak-nya Atau mungkin skill-nya harus masukin manual ya, gak tau juga ya Kita coba langsung aja ganti ke freak Di sini kita tes ke freak, freak-nya mau ngeskill apa enggak bener ya Jadi kalau kalian lihat ya, sama ya, freak-nya gak mau ngeskill, berarti harus ada settingan yang diaktifin dulu ya Kita coba off-in dulu aja tuh ya, gak apa-apa Kita turun lagi bagian bawah, kalian bisa lihat di sini ada boss farm, terus di sini ada elite Dan beberapa quest lainnya Kita coba cek di bagian setting-nya dulu, masuk ke bagian menu setting Di sini kalian bisa lihat ya, di sini ada panic, observer, dan lain sebagainya Kalau kalian mau pakai silahkan aja nih Nah di sini ada untuk yang skill-nya kalian bisa pilih tuh ya, tuh Contohnya kayak gini ya tuh Nah ini untuk yang freak-nya kita cobain untuk yang gun-nya dia bisa ngeskill atau enggak Kalau gun-nya bisa ngeskill, berarti untuk ininya bagus tuh ya Kita coba lihat ya Aduh, gak sengaja ke-click tuh Jadi kalau kalian lihat ya, untuk soul guitar-nya dia udah bisa ngeskill Jadi emang script-nya tersuai itu emang bagus tuh ya Jadi hampir kompleks gitu lah Dan kalau misalnya kalian lihat di sini, dia udah bisa ngeskill Dan ini toggle-nya ada di pojok kanan atas tuh ya Ternyata ya Tuh, gak tau kenapa toggle-nya ditaruh di sini Justru malah di sini yang stop-twin tuh ya Biasanya itu stop-twin itu tempatnya agak lebih kepojokan gitu Terus toggle-nya yang Tadi gak kelihatan ya, karena ada player Jadi kalau kalian yang tap ininya kebuka, terus apalagi kontras kalian full Biasanya gak terlalu kelihatan ya Kita hilangin aja, terus ini buat buka-tutupnya ya Udah ada ternyata temen ya, cuma lokasinya aja mohon maaf tadi kalau ke-skip gitu Untuk gun master-nya lancar kayak gini ya, bagus-bagus aja Kalau misalnya mau off-in ya tinggal langsung dia off-in aja lewat sini nih Terus bagian bawahnya juga ini yang tadi temen ya, tuh kayak gini Terus kalau di bagian server, server-nya tampilannya kayak gini ya Buat info-info gitu, kalian bisa lihat di bagian sininya nih Sama ada job ID, terus kalau kalian lihat di bagian bawahnya ada beberapa lainnya lah ya Terus kalau race-nya, disini ada reset karakter, disini juga ada untuk auto-mirate puzzle Kalian bisa lihat di bagian bawahnya tuh ya Disini ada trial stage 1 dan lain sebagainya, choose gear Ya untuk V4 biasa lah ya, tapi ini untuk V4-nya hitungannya belum terlalu kompleks Tapi kalau kalian lihat, disini sih ada untuk auto-PVP-nya juga sebenernya tuh Ini aku gak gitu ngerti maksudnya stage itu apa, kayaknya langkah pertama ya Jadi kalau kalian lihat kan, disini kan ada trail dulu pertama ya, habis trail baru PvP gitu Maksudnya mungkin ya, kalau kalian lihat ya disini ya Disini juga ada upgrade race V1-V3 otomatis tuh, jadi lengkap gitu Udah oke sih temen ya, ini untuk masalah race-nya, gak ada masalah Di bagian local player-nya kayak gini ada remove fog, buat ngilangin kabut Kalian bisa lihat disini juga ada teleport NPC sama ISP lah Kayak gitu disini ada weapon, kalau weapon-nya disini masih 2 aja Solo guitar sama CDK, tapi itu yang cukup, penting lah ya temen ya Di bagian shop-nya tampilannya kayak gini Tadi udah aku coba juga beli ini ya, diganti melee gitu, lancar-lancar aja Di bagian free sama raid, kalau free kayak gini, terus juga ada yang komen gitu temen ya Tunjukin raidnya temen ya, kalau raid ini sebenernya basic-basic aja ya, gak perlu ditunjukin Kalau kalian mau jalanin tinggal aktifin aja ya, tinggal sesuaiin aja Microchip ya, kalian microchip yang mana, misalnya pake flame kayak gitu temen ya Udah tinggal kalian aktifin aja, auto raid udah kelar temen ya kayak gitu doang ya Kalau raid itu udah simple aja sih kayak gitu ya, tinggal kalian aktifin auranya kayak gini dan sebagainya lah ya tuh Nanti dia bakal ke teleport, kayak gini tambelannya Kalau udah ini tinggal kalian aktifin yang dibutuhin aja nih, auto-twin atau teleport Ini apa namanya, next island, ini juga bisa kalian aktifin, jadi nanti pas kelar sini, kepindah ke sebelahnya kayak gitu ya Sama awakening-nya ini opsional aja, kalau kalian mau pake atau enggak Kayak gitu, kalau hampir, ada yang nanya gitu ya, script apa yang bisa raid Sekarang hampir 99% mungkin ya, script-nya semua ada untuk raid ya Kalau yang gak ada itu mungkin, emang belum ditambahin aja Karena itu basic benda, kalau untuk raid doang Di sini ada si event, si event-nya sih nih kita coba liat aja bakal kayak gimana ya Mungkin ini untuk raid-nya kayak gini aja, kita reset karakter aja benda ya Karena raid itu lama dan basic-basic aja lah Hampir semua script juga lancar dan pasti bisa benda ya Kita coba buka ini kayak gini ya, kita coba jalanin untuk si event-nya Karena punya atas 2 itu si event-nya termasuk yang bagus benda ya Yang versi lamanya ya Kita coba liat langsung masuk aja ke sini Kalau kalian lihat disini ada auto-sibis, disini ada auto-belibot dan ini Tapi itu, belibot-nya kayaknya buat yang sibis benda yang atas Jadi kalau kalian mau pake untuk si event, pilihnya yang bawah nih, yang ini nih Jadi auto-sibisnya yang ini, terus ini juga kalian bisa untuk lawan-lawannya Diaklifin aja disini nih Kayak gitu sebenernya ya Ternyata dia itu cuma ada 3 button aja kayak gini Jadi kalau kalian gak perlu pilih-pilih ya NPC-nya yang mana yang mau dilawan atau enggak Karena ya si event juga ujung-ujungnya semuanya dilawan sebenernya tuh Jadi cuma butuh 2 button aja kayak gini Untuk yang atasnya auto-sibisnya nih Nanti dia bakal jalan, terus ini settingan Kalau kalian butuh untuk setting-setting gitu ya tuh Nah disini juga ada weapon yang auto-skill apa aja Misalnya kalian butuh pake melee, terus sama pake sword Itu juga bisa ya Nanti jadi bakal nge-skillnya tuh yang itu Kurang lebih kayak gitu aja tuh ya Ini bagian bawahnya gak ada lagi Kita coba liat aja nanti dia gimana kalau udah si eventnya tuh Jalannya cukup lumayan cepet Kalian bisa liat aja ya disini nih Cara ngeceknya atau kalian bisa di-click aja Terus kalian bisa liat nih Itu pertambahan ini Apa namanya jaraknya itu cepet ya tuh Udah oke lah ya tuh ya Ini udah di zona 4 Zonanya juga kayaknya gak bisa kita pilih Jadi zonanya default gitu ya Nah untuk kalau misalnya nanti pas lawan Sibis Terus kayak gak di-attack Sibis ya Kalian tinggal aktifin aja di bagian atas nih Di bagian sini ya Kan ada auto-sibis ya Tinggal kalian on-in gitu Kalau emang dia gak ngelawan Tapi kalau udah ngelawan Yang ini gak perlu di-aktifin Karena ya ini untuk auto-sibis DC2 sih Harusnya kayak gitu tuh ya Jadi kurang lebih gitu aja untuk video kali ini Terima kasih banget buat penonton dan nonton videonya Buat penenang suka sama videonya bisa di-like Dan buat penenang suka sama videonya bisa di-dislike Terus buat penenang masih kebingungan Atau matanya-tanya Silahkan bisa tuliskan kolom komentar Tarot bisa join ke Discord ada di deskripsi buat Discordnya Dan buat penenang belum subscribe Silahkan bisa subscribe dan aktif lonceng notifikasinya Supaya gak ketinggalan upload terbaru dari channel SketchDroid Thank you See you next time Bye-bye Sub indo by broth3rmax